Orang besar, hitam, seperti itu, terus perempuan pakai baju warna merah, itu yang ngeri banget. Inilah salah satu bentuk kesuliman bangsa jin. Mereka mengganggu manusia dengan berbagai cara. Ada yang menakut-nakuti dalam mimpinya, ada pula yang merasukinya hingga sering melihat penampakan makhluk gaib. Bahkan ada yang merampas kesadaran manusia. Seorang yang kesurupan sering tidak menyadari apa yang dikatakan dan dilakukannya, seolah-olah hilang ingatannya. Namun ada pula yang masih merasakan perilaku dan mendengar semua ucapan, tapi semua di luar kendalinya. Lalu apa yang menyebabkan manusia kesurupan? Dan benarkah semua kejadian ini karena ulah makhluk halus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah Trans 7. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Khazanah, ensiklopedi Islam Dunia, bagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi kisah Rukiah. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Persahabatan di antara para perrukiah, insya Allah, makin memperkokoh dakwah Tauhid melalui Rukiah. Seperti yang dilakukan Ustaz Adam Amrullah dengan mengunjungi Ustaz Amin Tohari asal Malang. Rukiah Syariah yang hanya bersandar pada kekuatan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan kesembuhan. Memperdalam ilmu Rukiah Syariah bukan hanya mendalami bacaan Kitabul Quran, tapi juga memperkaya teknik dalam meruqyah. Seperti yang dilakukan Ustaz Adam dan Ustaz Amin Tohari, mereka saling berbagi pengalaman dan teknik dalam menangani berbagai kasus gangguan jin dan sihir. Saya mau membantu ibu dan jinnya juga sekali ya. Tenang aja, percaya sama saya ya. Coba tarik nafas dulu pelan, tarik nafas. Bujukan Ustaz Adam akhirnya diterima ibu ini yang mulai dikuasai makhluk halus. Sejuk kan? Nah saya mau ngobrol dulu. Rukiah sejatinya tidak hanya mengusir jin, tapi juga menggali akar persoalannya. Kenapa bangsa jin merasuk? Yang bisa jadi karena dosa-dosa yang dilakukannya. Atas semua dosa kesyirikan dan seluruh dosa yang pernah hamba lakukan. Terkadang gangguan jin kepada manusia dikarenakan syahwak, awan nafsu, dan rasa cintanya yang mendalam kepada orang yang kirasukinya. Seperti yang dialami ibu ini. Saya cinta ibu aja. Iya, tapi ibunya sudah punya? Sudah punya apa? Wapi. Dan jin itu untuk jin, manusia untuk? Sayang, sayang. Sayang, doakan ibu Devi. Saya cinta. Iya. Inna ka'ala kulisya yang kudir. Inna ka'ala kulisya yang kudir. Jadikan jin yang ada di ibu Devi mencintai jin-jin solehah yang ada di depan. Seorang perukiah yang syar'i tidak bisa melihat wujud jin. Upaya yang dilakukan Ustaz Adam semata-mata ikhtiar untuk menyadarkan kezoliman bangsa jin. Karena tugas seorang perukiah sejatinya adalah berdakwah. Tidak hanya kepada manusia, juga kepada bangsa jin. Dan perukiah bukan bertugas untuk menyiksa bangsa jin. Seorang perukiah harus berusaha memotivasi pasien untuk melawan gangguan jin dengan zikir dan istighfar. Jangan biarkan setan mengambil alih kesadarannya. Karena itu keluarga yang mendampingi dalam proses terapi rukiah sebaiknya membantu untuk menenangkannya. Mulut ibu Devi seperti tertahan berat. Tak mampu melepaskan bangsa jin yang berada dalam tubuhnya. Baca syahada. Ini jin siapa lagi? Kamu jin kucing? Oh, kok bisa masuk ibu? Jin yang tadi kamu? Ada berapa jin yang di dalam tubuh ibu ini? Yang gusta ya. Coba saya baca ayat nih ya. Ya Allah, kalau ini jin yang tadi, engkau mau atas. Inilah permainan licik setan. Ia mengaku jin yang berbeda. Namun kebohongannya akhirnya terbongkar. Panas. Saya doa kepada Allah. Ya Allah, perlihatkan gambaran surga ya Allah untuk jin ini ya Allah. Dan ketika gambaran neraka diperlihatkan padanya, jin yang merasuki ibu ini baru beraksi. Panas. Eh, saya mau bantu kamu nih. Jin. Sekarang ulang baca syahadatnya nih. Sungguh-sungguh dari hati kamu. Ikuti saya. Ashadu Allah, ilaha, illallah, hu'ashadu. Rukya, selain mengobati gangguan sihir, juga sejatinya untuk mengajak bangsa jin bertobat karena telah berbuat zolim kepada manusia. Entah karena motivasinya cinta, dendam, atau suruhan manusia yang dengki melalui kejahatan para dukun. Keluar dari mulutnya baik-baik. Ucapkan salam dulu. Assalamu. Alaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Ya, kamu pergi ke Masjidul Haram. Saya doakan. Keluar lewat mulut. Untuk mengecek keberadaan bangsa jin dalam tubuh manusia, tak ada cara lain, kecuali dengan meruqyah. Membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Misalnya, ayat tentang ancaman Allah bagi orang-orang munafik. Namun, jin yang terpusir dari tubuh manusia bisa kembali lagi. Mereka mengintai saat manusia lengah dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman. Lalu, apa saja benteng pertahanan yang harus dimiliki seorang muslim agar terhindar dari gangguan jin? Perjalanan selanjutnya, Ustaz Amin mengajak Ustaz Adam bersama Ustaz Fuadz untuk mengunjungi salah seorang pasiennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mari, mari, mari. Teknik ruqyah begitu sederhana. Bisa dilakukan oleh siapapun, terutama orang yang mengalami gangguan jin. Teknik selanjutnya dengan menggunakan air. Dengan hanya bertawakal pada Allah, air yang telah dibacakan ayat suci Al-Quran, diyakini membawa berkah dan kesembuhan bagi yang meminumnya. Bismillah. Air ruqyah rupanya telah mengguncang bangsa jin yang berada dalam tubuh gadis ini. A'udhu bin Allahi wa shaykhadir rafiim. Bismillahirrahmanirrahim. Amislami. Reaksi ruqyah merupakan respon terhadap proses terapi. Bukan sebagai indikator keberhasilan ruqyah, tapi sebagai alat pembantu diagnosa. Tidak hanya kesurupan, reaksi ruqyah juga bisa berupa mual, muntah, pusing, muncul bercak-bercak di kulit, atau diare. Reaksi lainnya berupa perubahan mental, misalnya emosi yang meledak-ledak, sedih yang berlebihan, atau marah yang tak terkendali, bahkan muncul perasaan benci terhadap perruqyah. Bacaan ayat suci Al-Quran selain alat diagnosa, juga senjata untuk melumpuhkan kekuatan bangsa jin. Bangsa jin seringkali membuat tipu daya, seolah-olah telah keluar dan korban kembali sadar dari kesurupannya. Namun mereka tak bisa menipu, ketika kembali dibacakan ayat suci Al-Quran. Apalagi ketika dikumandangkan azan, karena azan sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi, setan akan lari menjauh dari kumandang azan. Bilekis, contoh korban kezoliman bangsa jin, ia merasa dirinya aneh sejak 4 tahun silam. Saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya itu sering tindian gitu, tiap malam tindian-tindian. Habis itu saya kayak merasakan, saya itu nggak sendiri, kalau jalan atau kalau diam, saya itu kayak nggak sendiri. Terus kadang saya ngerasain kayak ada hawa berbeda gitu dekat saya, terus bau-bau. Kadang tiba-tiba teman saya nggak ada bau wangi, saya bau wangi kayak kembang, kayak dupa, kadang bau-bau busuk. Sejak itu pula ia sering mengalami kesurupan, terutama jika terdengar bunyi-bunyian magis yang mengundang mahluk gaib. Awal mulanya itu ada pertunjukan kuda lumping seperti itu di depan rumah persis. Itu acara bersih desa waktu itu. Nggak taunya, padahal saya tidak menonton waktu itu. Cuma waktu yang kalap-kalapnya itu, yang waktu kesurupannya itu, saya cuma lihat dari cendela aja. Tapi nggak tahu kenapa, terus tiba-tiba saya lemas, pengen nangis kayak gitu, terus langsung teriak, nggak sadar. Kamu mau keluar baik-baik, aman buat kamu. Kamu ngapain di tubuh ini? Hidup! Hidup! Nggak usah nangis, berisik kalau nangis. Nggak ada om aku! Nggak ada om aku! Ya, kamu saya pindahin ya ke tempat yang lebih baik ya. Aku istanaku! Di mana istananya? Di mana? Tunjuk-unjuk. Rumahku! Rumahku! Iya, di mana? Seorang perukia harus memberikan solusi dengan menawarkan kepada bangsa jin untuk berpindah ke tempat lain. Seraya mengajaknya untuk bertobat dari kezoliman yang dilakukannya. Meskipun Bilkis berkali-kali kesurupan, tak berarti hilang kesadarannya. Sadar dalam hati. Saya cuma seperti saya itu mendengar suara saya sendiri. Tapi itu bukan saya yang mengatakan seperti itu. Saya sadar dalam hati, tapi yang menggerakkan itu bukan saya. Waktu Ustaz Adam tadi mendakwai jin itu tentang surga dan neraka, yang saya heran itu saya melihat surga itu indah sekali. Kutih, hijau-hijau, seperti itu. Seperti saya tidak pernah memandang pemandangan seindah itu. Setelah Ustaz Adam menerangkan tentang neraka, saya melihat seperti lava, lautan api mendidih seperti merah-merah kuning, seperti itu. Yang pastinya panas, yang saya lihat seperti itu. Jangan berharap terapi Rukiah cukup sekali bisa mengusir bangsa jin yang mengganggunya. Rukiah harus dilakukan sepanjang hayat. Karena setan dari kalangan bangsa jin akan terus mengintai dan mengganggu kita, terutama membisiki kita untuk berbuat dosa. Terapi Rukiah tanpa diimbangi dengan perubahan diri tak akan meraih kesembuhan yang hakiki. Karena Allah Ta'ala tengah menguji hamba-hambanya dengan membiarkan gangguan jin atau sihir menimpanya agar kita introspeksi diri. Mungkin hati kita penuh dengan emosi negatif, iri dengki, dendam, ria, atau sombong. Atau Allah telah menegur kita karena sering lalai bersikir kepadanya. Jika pintu-pintu setan itu terbuka lebar, maka pintu pertahanan seorang hamba akan mudah ditembus setan. Kemudian menguasi pikiran dan emosi kita. Begitu banyak hadith yang meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW merukyah orang yang kesurupan. Seperti hadith yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Rasulullah mengusir jin dengan meludahi mulut anak yang kesurupan seraya berkata, Keluarlah wahai musuh Allah, aku adalah utusan Allah. Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Darimi, Rasulullah mengusap dadanya dan mendoakan anak yang menderita penyakit gila hingga anak itu memuntahkan dari mulutnya seperti anak anjing hitam yang berjalan. Rasulullah juga mengajarkan dengan menepuk punggung orang yang dirukyah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud apabila Rasulullah sholat, beliau mengucapkan, Menurut Ibnu Mas'ud yang dimaksud Hamzihi adalah gangguan setan yang membuat tidak sadarkan diri. Hamzihi bisa diartikan Al-Mautah yang diartikan oleh Ibnu Kafir dengan penyakit gila dan cekikan berupa kesurupan. Gejala kesurupan dalam ilmu medis mirip dengan epilepsi. Namun penyakit ini dalam syariat Islam bisa diartikan lebih luas karena orang yang memakan harta riba disamakan dengan orang yang kemasukan setan lantaran kegilaan seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Fenomena kesurupan banyak diteliti oleh para ilmuwan. Misalnya yang dikemukakan Dr. Paul. Tiga titik utama yang ditempati mahluk halus adalah jaringan otak, daerah urat yang seperti jala, dan pusat reproduksi. Sementara gejalanya menurut Dr. Ahmad As-Sahabi disertai kejang pada anggota tubuh yang bersumber dari otak yang berakibat hilangnya sistem perasa dan sensitivitas total. Tapi ada juga yang mengalami gangguannya hanya pada pusat-pusat indera perasa, tidak mengalami kehilangan sensitivitas secara total. Karena itu, orang yang dirukyah kemudian kesurupan ada yang tidak sadar sama sekali. Ada juga yang masih sadar, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya. Tidak semua kasus gangguan jin dan sihir bisa ditangani dengan cara yang sama. Dengan mujizatnya Rasulullah cukup menepuk atau mengusir jin dengan sekali bentakan. Namun, mungkin berbeda dengan kita yang derajat keimanannya jauh berbeda dengan Rasulullah. Kesurupan total dialami pemuda asal Nganjuk, Jawa Timur ini. Bertahun-tahun ia tidak mau bicara dan sering bersikap aneh. Dahulu, ia mampu mendengar omongan tetangga dari jauh yang mengkunjingnya. Eri ini bisa duduk di kursi. Itu bisa duduk diem tanpa ada pandangan kosong. Terus kemudian bisa tidak tidur. Itu sampai tiga hari. Tidak makan juga, tidak minum juga. Terus kemudian kaki ini tidak menyentuh tanah. Pemuda yang bernama Heri ini tak bisa diajak berdialog. Tak ada cara lain kecuali membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian, beberapa titik bagian dari tubuhnya ditekan untuk mengetahui reaksinya. Selain itu, bagian tubuhnya seperti tangan dan kaki diolesi minyak saitun yang sudah lebih dulu di Rukya. Karena semua benda yang disunahkan Rasul begitu dibenci oleh setan. Namun, Heri tetap terdiam. Tak bereaksi apapun. Mulutnya seperti dikunci. Kul a'udhu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khannas Alladhi waswisu fi sudurin nas Min aljinnati wal nas Ya Allah cabutlah seluruh sihir-sihirnya Ya Allah seluruh ikatan-ikatannya Seluruh tameng-tamengnya Seluruh baju-baju besinya Seluruh benteng-benteng gaibnya Seluruh ilmu saktinya Ya Allah kekuatan Upaya lain terus dilakukan Ustaz Adam Tepukan dan tiupan ditujukan untuk mengusir bangsa jin yang merasukinya Gangguan jin bisa juga berasal dari jimat yang dulu ditanam oleh para dukun Setelah bosan berobat ke dokter keluarga Heri sempat mendatangkan orang-orang pintar yang ternyata menggunakan cara-cara syirik Di rumah itu tampak di dalam rumah itu ada Makuk halus atau putih-putih gitu Semacam itu Terus kemudian dari situ Dia minta gembolan lah Di sini minta dikasih jimat atau apalah dari orang-orang pintar Dari banyak orang yang ngobatin Terus terang dari pihak orang tua sendiri ini hanya pergi ke orang-orang pintar Kesedihan keluarga Heri tak bisa termukiskan Bertahun-tahun ia bagaikan mayat hidup Tak bisa diajak berdialog Tak ada tawa dan canda Apalagi untuk menjalankan sholat seperti dahulu kala Jalan Sebagai ikhtiar Rukia Heri diajak untuk keluar rumah dan dipaksa untuk menapak ke tanah kemudian disemprot dengan air Rukia Berdasarkan pengalaman beberapa per Rukia ada jenis jin yang kekuatannya melemah dengan merapatkan anggota tubuh manusia ke tanah Wallahu aklam Ramuan Habatus Sauda biasanya untuk memancing reaksi bangsa jin sekaligus mengusirnya Heri tak seperti biasanya makan lahap Setelah menjalani terapi Rukia rupanya tabiat asli tubuh manusianya muncul dan kekuatan jin mungkin mulai melemah Kasus gangguan berat seperti yang dialami Heri ini tak bisa diterapi sekali Ia harus menjalani terapi Rukia terus menerus dengan dilengkapi bekam dan asupan herbal Lalu anzalna hadhal Qur'ana ala jabal lara'aitahu khasya'an mutasaddi'an min khasyiatillah Andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung miscaya kalian akan melihatnya tunduk berpecah belah karena rasa takutnya kepada Allah Dengan izin Allah kalau gunung yang besar aja bisa hancur apalagi gangguan penyakit anda seluruh gangguan sihir gangguan jin di tubuh anda akan hancur dengan izin Allah Semoga Allah menyembuhkan anda semua syafakumullah Pemirsa Khazanah Rukia Semoga kisah Rukia ini membuat kita makin waspada dengan godaan dan gangguan setan Bentengilah diri kita dengan tawheed hati yang bersih dan amal ibadah yang istiqamah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!